Mereka memulai perjalanannya bersama-sama. Wow, pasti perasaan yang hebat. Apa yang terjadi selanjutnya? Teruskan, Altunia. Mereka saling jatuh cinta dan menyatakan perasaan mereka. Tetapi kemudian mereka bertengkar lagi. Kenapa? Laki-laki itu menemukan bahwa gadis itu bukanlah wanita biasa. Dia adalah seorang putri. Kebanggaan sebuah kerajaan. Dan putri itu tidak diizinkan untuk jatuh cinta. Karena bagi putri itu, tugasnya lebih penting daripada cinta. Itu buruk sekali. Lalu apa mereka berpisah dan pergi sendiri-sendiri? Tidak, Pangeran Yasir. Anak laki-laki itu memiliki keyakinan penuh pada cintanya. Dia berhasil sampai pada kerajaan sang putri. Dia mencari cintanya yang hilang. Dan mereka pun saling jatuh cinta. Cinta mereka tidak mengenal batas. Tapi mereka menghadapi banyak masalah. Masalah? Seperti apa? Putri itu terikat oleh tugasnya. Dia membuat janji untuk menikah dengan orang lain. Putri itu menikah dan pergi ke negeri yang jauh. Sangat jauh. Dan anak laki-laki itu dibiarkan sendiri. Dia kesepian. Dia patah hati. Mimpinya telah hancur. Dan kisah cinta itu tetap tidak lengkap. Tidak, Tuan Putri. Itu hanyalah awal. Akhirnya belum datang. Bagaimana akhirnya? Anak laki-laki dan gadis itu bertarung dengan Sultan demi cinta mereka. Mereka melanggar semua aturan. Kemudian mereka pun lari bersama-sama. Ke negeri yang sangat jauh. Mereka pergi ke tempat di mana tidak ada yang melawan cinta mereka. Kemudian apa yang terjadi? Tidak ada yang lain kecuali cinta. Mereka jatuh cinta. Mereka penuh gairah cinta. Wanita itu menyerah pada cinta. Begitupun si laki-laki itu. Terima kasih. Terima kasih. Kemudian keduanya membangun sebuah pondok kecil di sebuah peternakan besar. Mereka menyebutnya rumah cinta. Terima kasih.